Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya ingin berbagi tip dan trik bagaimana cara mengetahui palet warna dari sebuah gambar baik itu gambar pektor atau gambar yang formatnya jpg atau png dan kita dapat juga mengetahui rumus dari masing-masing palet warna seperti yang tampak pada monitor anda saat ini itu ada formatnya RGB dan CMYK ini ada rumusnya masing-masing tip ini sangat mudah dan cepat untuk mengetahui palet warna apa yang digunakan pada masing-masing gambar sebelum memulai tip dan triknya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya baik kita mulai saya disini menggunakan aplikasi CorelDraw saya buka CorelDraw saya langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah buat sebuah dokumen baru formatnya adalah kertas A4 orientasinya landscape seperti ini berikutnya ambil sebuah gambar yang ingin kita ketahui palet warnanya ambil gambar di Corel adalah file import file import saya ambil contoh gambar ini gambar pemandangan saya letakkan disini nah begini gambar ini gambar ini kalau kita pecah warnanya formatnya masih RGB bagaimana cara mengetahui palet warnanya arahkan pointer ke sudut kiri bawah panah berwarna hitam ini baru di klik pilihnya adalah add from selection klik begini nah ini warna yang sudah disiapkan oleh Corel yang berhubungan dengan gambar ini ini saya buat 10 warna saja kalau teman-teman ingin menambahkan warna lain yang lebih detail yang berhubungan dengan gambar ini tinggal ditambah disini tambah warna lain tapi saya biasanya standarnya menggunakan 10 kalau saya lihat sekilas ini warnanya tidak terlalu banyak berarti saya menggunakan 10 model warna ini terus di oke warnanya akan tersimpan disini kalau tidak tersimpan disini teman-teman bisa cek disini windows color palette ini dicentang dokumen palette-nya dicentang kalau tidak dicentang disini hilang jadi windows color palette dicentang oke seperti ini ya nah ini warna RGB kita akan buat rumus dari masing-masing warna ini cara membuatnya begini teman-teman biar bisa digunakan oleh teman-teman yang lain pilih menu tool pilih macros baru klik run macro pada macro in pilihnya ini all standard project terus disini pilihnya adalah corel macro script color suite nah ini baru di run disini ada dua pilihan kita pilihnya adalah dokumen palette sesuai dengan warna yang ada disini di dokumen palette pilihnya dokumen palette terus untuk thumbnail-nya kita pilih sepacinya 5 saja biar jaraknya tidak terlalu jauh terus saya oke nah ini warna yang sudah disiapkan atau dibuatkan oleh corel beserta rumus-rumusnya ini nah tinggal kita block semua seperti ini kita copy ctrl-c letakkan di bawah gambar paste nah ini warna yang sudah disiapkan oleh corel atau palette warna yang sudah disiapkan oleh corel yang berhubungan dengan gambar ini ini palette warnanya ini RGB ini RGB nah gimana kalau kita membuat palette warnanya CMYK ini saya kasih tag saja saya kasih tag disini RGB ini RGB ya kita buat RGB nah sekarang kita akan membuat formatnya adalah CMYK kalau kita klik disini aktifkan gambarnya gitu ya klik disini nah ini kan menu edit tidak tidak aktif ini harusnya aktif untuk apa untuk menghapus warna yang ada disini kita ubah menjadi CMYK nah cara mengaktifkannya tekniknya seperti ini klik sembarang tempat jangan terpilih salah satu objek baru klik warna maka akan tampil seperti ini kalau tampil seperti ini di cancel berarti ini artinya teman-teman tidak memilih salah satu objek yang ingin diberi warna ini gitu maksudnya saya cancel nah yang disini teman-teman klik ini sudah aktif edit color nya baru klik edit color seperti ini tampilannya pilih salah satu warna tekan shift pilih di warna awal kalau teman-teman memilih warna awal tekan shift pilih di warna akhir akan terpilih semua seperti ini baru pilihnya adalah delete color baru pilihnya adalah yes kosong terus di oke disini habis atau hilang gak ada warna yang ingin dibuat thumbnail seperti ini nah langkah berikutnya gambar utama ini kita rubah modenya menjadi CMYK karena tadi ini adalah RGB yang diciptakan adalah warna RGB saya buat pack 2 ini saya copy saja saya ctrl C saya ke pack 2 saya paste ini saya rubah menjadi warna atau mode CMYK caranya gimana pilih gambar masuk ke menu bitmap pilih mode pilihnya adalah CMYK color ini di klik nah gambar ini berubah menjadi warna CMYK berarti kita tinggal mengaktifkan dokumen palette nya disini pilih ini klik baru pilih add from selection nah ini nah ini adalah warna CMYK terus di oke ini warna CMYK nah sekarang kita akan membuat thumbnail warna berserta rumusnya seperti ini tapi formatnya adalah CMYK caranya sama seperti langkah awal pilih menu tool macros pilih run macro disini pilihnya adalah all standard project disini pilihnya adalah color macro script color suite baru di run ini pilihnya dokumen palette sesuai yang ada disini ini dokumen palette ini spasinya 5 terus di oke nah ini warna CMYK kalau saya zoom CMYK CMYK oke saya copy ctrl c saya ke sini dokumen awal saya paste saya letakkan disini terus saya ketikan disini CMYK oke yang ini tadi warna RGB ini warna CMYK nah jadi seperti itu teman-teman cara mengetahui palette warna pada gambar yang kita inginkan oke berikutnya kita akan mencoba pada gambar yang lebih banyak warnanya saya buat dokumen baru disini kertasnya 4 orientasinya adalah landscape oke oke seperti ini ambil gambar file import file import ambil gambar nah gambar ini WPAP Jokowi saya letakkan disini nah seperti ini nanti di bawah sini kita akan susun thumbnailnya beserta rumus-rumus warnanya berikutnya kita ambil contoh warna ini disini kita menambahkan add from selection kita buat 20 disini tadi awalnya kan contoh yang awal itu 10 nah 10 awalnya itu begini awalnya begini saya tambahkan warnanya biar lebih lengkap karena kalau kita lihat sekilas ini warnanya banyak saya tambahkan 20 seperti ini terus di oke akan tersusun disini dokumen palette nya disini nah berikutnya kita akan buat thumbnailnya beserta rumus-rumusnya pilih tool macros terus run macro disini pilihnya adalah all standard project disini pilihnya adalah corel macro script color suite pilih ini terus di run ini pilihannya ada 2 pilihnya tapi adalah dokumen palette sesuai dengan yang ada disini terus spasinya 5 thumbnailnya kalau mau ditambah garis tinggal ditambahkan disini dicentang tidak ada garisnya nanti terus di oke nah ini ada garis-garisnya tinggal di block semua ctrl c letekan di bawah sini paste nah di bawah sini ini rumus warnanya kalau saya zoom ini rgb rgb ya teman-temannya oke terus kita copy untuk membuat cmjk nya saya ctrl c saya buat dokumen saya buat halaman baru saya paste disini klik sembarang tempat jangan kena objeknya karena disini edit colornya tidak aktif karena ini akan kita hapus dulu ini kan tadi rgb rgb kita akan membuat cmjk ini dokumen palette kita buat cmjk cara mengaktifkan color atau edit colornya ini klik sembarang tempat pilih salah satu warna gini ya akan tampil seperti ini terus di cancel ini hanya metode untuk mengaktifkan edit colornya ini saya cancel kalau kita cek edit colornya edit colornya aktif klik edit color klik di awal boleh di akhir juga boleh tekan shift pilih di awal baru pilihnya adalah delete color jawabnya yes terus di oke disini hilang dokumen palette sudah tidak ada warnanya nah berikutnya gambar ini kita ubah modenya menjadi cmjk agar nanti yang tampil disini dokumen palette adalah warna cmjk pilih menu bitmap pertama pilih dulu gambarnya pilih menu bitmap pilih mode pilih cmjk nah ini sudah cmjk baru kita aktifkan dokumen palette klik disini add from selection ini warna cmjk nya terus di oke seperti ini untuk membuat thumbnailnya seperti ini langkahnya pilih gambarnya lalu masuk ke menu tool macros run macro ini pilihnya adalah all standard project ini pilihnya adalah corel macro create color suite baru di run pilihnya adalah dokumen palette spasinya 5 terus dikasih garis dicentak terus di oke ini dapat cmjk nya di blok semua ctrl c letakkan di bawahnya paste ini warna yang digunakan untuk menciptakan WPAP ini terus kasih nama saja cmjk disini kasih nama juga rgb gitu ya jadi ini adalah warna rgb ini warna cmjk untuk menciptakan WPAP seperti ini gimana teman teman cukup mudah bukan bagaimana cara menentukan atau mengetahui palet warna pada sebuah gambar yang kita inginkan semoga tip dan trik singkat ini bermanfaat sekali lagi bagi teman teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda